Intro Berapa lama waktu anda untuk mandi? Lama waktu mandi berarti banyak penggunaan air. Jika terlalu lama, makin banyak air yang digunakan, dan ini berarti pemborosan. Intro Energy Saving Trust di Inggris mengatakan bahwa orang-orang di Inggris membuang jutaan pound setiap tahun hanya dengan menghabiskan 1 menit tambahan di kamar mandi. Intro Studi 86.000 rumah Inggris menemukan bahwa pemotongan 60 detik atau 1 menit bisa menyelamatkan rumah tangga 320 juta dolar AS pada tagihan energi mereka setiap tahun. Intro Selain itu, pemborosan air kerap terjadi pada saat pengisian ketel. Pengisian ketel berlebih berarti pemborosan sekitar 101 juta dolar AS. Pencucian pakaian dengan air yang dingin dapat menyebabkan pemborosan juga. Air yang dingin kurang efektif membersihkan pakaian. Intro Begitu banyak rutinitas sehari-hari yang ternyata boros air dan boros uang. Berikut langkah penghematan yang dapat dilakukan. Sesuaikan waktu mandi dengan kebutuhan. Makin sebentar waktu mandi, makin sedikit air yang digunakan. Gunakan pancuran aliran air sedang karena lebih hemat air. Cuci pakaian pada 30 derajat Celcius. Isi ketel dengan air sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Intro Air menjadi kebutuhan penting bagi rutinitas pembersihan di rumah. Namun ketersediaan dan penggunaannya masih belum dianggap terlalu penting. Intro Tidak boros air berarti penghematan dan menyelamatkan bumi. Intro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!